5, 4, 3, 2, 1 PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melepas ratusan peserta jalan santai dalam rangka memeriahkan peringatan hari perkebunan ke-65 di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh pada minggu 11 Desember 2022. Pengelepasan jalan santai itu ditandai dengan pengibasan bendera oleh PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki yang didampingi Sekretaris Daerah Aceh Bustami, Ketua TPPKK Aceh Ayu Marzuki, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh Melani Subarni, dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Jud Husema. Ada pun rute yang dilalui adalah start dari halaman Kantor di Stambun Unit 2 menuju jalan Tnya Arief, kemudian memutar dari depan Masjid Polda Aceh, kembali ke jalan Tnya Arief melewati Kantor Gubernur Aceh, dan finish di tempat semula. Selain jalan santai dengan hadiah door price, kemeriahan hari perkebunan ke-65 juga diwarnai dengan gelaran stand bazar produk UMKM lokal dan pasar tani. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Jud Husema mengatakan peringatan hari perkebunan ini menjadi momentum untuk lebih mendekatkan dan mengedukasi masyarakat dalam sektor perkebunan. Ia menambahkan untuk meningkatkan minat berkebun masyarakat, pihak di Stambun Aceh juga telah melakukan beragam cara, salah satunya yaitu melakukan edukasi agar komoditi perkebunan tidak hanya menghasilkan bahan baku kebutuhan pokok saja, namun juga dapat menghasilkan bahan lainnya yang bernilai tinggi.